Intro Lebih dari 3 minggu lamanya, Menteri Luar Negeri China, Qin Gang, tidak muncul di depan publik. Padahal seharusnya, Qin Gang terlibat dalam berbagai kalender diplomatik dan kenegaraan untuk memperbaiki hubungan China dengan AS. Qin, yang termasuk mantan Duta Besar Washington DC, diharapkan memainkan peran kunci dalam serangkaian kunjungan pejabat AS. Namun hingga kini, keberadaan Qin masih dipertanyakan dan membuat masyarakat China geger. Kapan Qin terakhir terlihat? Penampilan publik terakhirnya yakni pada 25 Juni 2023, saat itu pertemuan dengan rekan menelus Sri Lanka, Alisa Brie di Beijing. Qin juga diberitakan bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Rudenko, yang juga mengunjungi Beijing. Sejak saat itu, Qin tidak lagi terlihat. Bahkan ia tidak bergabung dalam pertemuan China dengan Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, pada awal Juli. Saat KTT ASEAN di Jakarta, Indonesia, Qin juga tidak muncul dengan alasan kesehatan, sehingga digantikan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Partai Komunis China, Wang Yi. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah China terkait ketidakhadiran Qin Gang dalam momen-momen penting. Warga China yang mempertanyakan Qin Gang dalam sebuah diskusi di sosial media Weibo, tapi kini diskusi mengenai di mana Qin Gang telah menghilang. Bahkan tulisan seorang wartawan dan analis Phil Chuningham terkait Qin Gang juga dihapus tanpa pemberitahuan. Sulit menerka penyebab hilangnya pejabat senior secara tiba-tiba di China. Kurangnya transparansi pemerintah China memicu serangkaian spekulasi bahwa sang pejabat tak lagi disukai Xi Jinping atau tak lagi mendapatkan dukungan politik.